Pemerintah menggelontorkan anggaran belanja sebesar Rp31,2 triliun yang akan dibagikan kepada 13,8 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta. Bantuan langsung tunai ini diberikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Adapun syarat-syarat pekerja yang mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan ini, yakni pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, pekerja non-PNS atau BUMN, dan syarat terpenting pekerja bersangkutan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenaga Kerjaan. Bantuan tunai ini ditargetkan bisa direalisasikan mulai September mendatang, dan bantuan langsung tunai ini akan ditransfer langsung ke rekening pekerja yang bersangkutan selama 2 bulan sekali. Meskipun menjadi angin segar bagi para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI-DIY menilai, Bantuan langsung ini terkesan diskriminatif. Pasalnya dari 902.543 pekerja atau buruh di DIY, baru 367.723 di antaranya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Jika syarat tersebut merupakan syarat yang wajib, masih ada 534.820 pekerja yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai ini. Yang kami masuk dengan diskriminatif adalah hanya buruh yang punya kartu BPJS Ketenagaan yang aktif. Sementara kan tidak semua buruh itu punya BPJS nager. Kalau misalnya saya boleh lihat data, kemarin masih ada banyak itu, ratusan ribu itu yang BPJS-nya belum terdaftarkan, sehingga kemudian mereka berpotensi agar tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu yang dari sisi kepesertaan. Kemudian kalau dilihat lebih jauh, mereka kan juga sama-sama warga negara yang masih tertib, sampai hari ini masih tertib untuk membayar pajak. Entah itu mereka yang aktif atau tidak aktif, semuanya adalah membayar pajak mulai dari pajak. Bendaraan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain, mereka juga sudah membayar pajak. Dan mereka sama-sama menjadi warga negara. Oleh karena itu, harusnya semuanya mendapatkan BLT begitu. Di samping juga ada memang keadaan yang virus corona ini dia tidak pilih kasih. Dia tidak mendikiminasi semuanya, semua buruh. Untuk itu, KSPSI-DIY mendesak pemerintah pusat dan Pemda-DIY mengkaji ulang syarat tersebut, agar semua pekerja mendapatkan bantuan ini dan bersifat permanen. Dan menuntut agar perusahaan untuk segera mendaftarkan pekerja atau buruhnya menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Karena jika hal ini tidak dilaksanakan, pemerintah wajib memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Agar semuanya bisa ter-cover dari mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sebesar 600 ribu, baik itu yang aktif ataupun tidak aktif ke BPJS-nya. Kemudian yang kedua, untuk gelembang-gelembang berikutnya, kemudian pemerintah dan serikat itu harus aktif untuk menambah kepesertaan anggota BPJS-nya agar. Karena sesungguhnya mendaftarkan buruh menjadi anggota BPJS-nya agar itu kan tanggung jawab perusahaan. Jadi perusahaan itu yang harus mendaftarkan dan itu ada sanksi-sanksi kemudian bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan buruh dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenaga Kerjaan.